Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Saya lagi melihat lampu dim Atau lampu jauh Ini kata sublinya Semalam itu tiba-tiba mati Setelah saya cek Jangan lupa ya subscribe video saya Jangan lupa di like Untuk lampu dim atau lampu jauh Halo gen ya Lampu jauhnya atau dimnya mati Itu lampu dimnya disini Pokoknya intinya Yang lampu dim Ada tulisannya headlamp dalam kurung HI Itu lampu dim atau lampu jauh Untuk lampu pendeknya Yang ada tulisannya headlamp dalam kurung LH Garis miring LO Untuk semua mobil ya Itu pasti ada tulisannya headlamp itu berarti lampu Besar atau lampu Jauhnya ya untuk yang lampu jauhnya Untuk lampu dimnya Itu headlamp garis miring HI Untuk jauhnya Untuk lampu deketnya Besar pendek posinya ya Itu yang headlamp Darang gulung HI Maaf LH Garis miring LO ya Itu untuk yang Lampu pendeknya ya Tapi disini yang mati Lampu jauhnya ya Lampu jauhnya ya Lampu jauhnya ya Ini gak hidup ya Kan dim ke atas ya Disini gak ada tandanya ya Ini kan saya dulu hidupin dulu ya Lampu kecil Lampu pendek Lampu dimnya ya Dari bawah ya Kita buktin dulu nih Coba lampu Kecil lampu kota Lampu kecil Lampu kecilnya nyala ya Lampu kecil nyala Lampu besar pendek Nah nyala ya Lampu dim Lampu jauh Tuh malah mati ya Lampu jauh Tuh malah mati ya Jom matiin semua Matiin Kita cek pertama ya Itu side ringnya ya Ini ya Kita lepas dulu ya Ini side ringnya yang tulisannya Headlamp Garis miring HI ya Untuk lampu dim Semua mobil pasti ada Itu tulisannya ya Kita cek nih ya Pakai test pen ya Harusnya tuh Strum ya Ini strum langsung Untuk lampu pendek Lampu jauh Lampu rem Itu sebenarnya Strum langsung ya Harus ada strum Kita cek dulu nih Kita siap ini Ini ya Astrum Kita pasang Cek ringnya Kita tes Tuh Jadi carinya gak nyambung Ini gelatnya gak putus ya Ini kadang-kadang Sering seperti itu ya Kadang-kadang Gelatnya gak putus Nih Kayaknya gak putus ya Tapi sebenarnya putus Nanti kita coba Di Kalau gak ada Sekring ya Untuk teman supir Bila pertama Kita gunakan Kabel serabut ya Tapi ini buat sementara Nanti kalau setelah Sampai rumah Sampai tujuan Diganti ya Sekringnya Untuk sementara Di jalan ya Misalnya Kita bisa gunakan Kabel serabut Seperti ini Cuman Kabelnya jangan terlalu gede Yang penting Yang lembut aja Ini buat Jember ya Misalnya gak ada Sekring Misalnya di jalan ya Kabel serabut Bisa pakai Kabel serabut Cuman yang kecil Jangan yang gede Nanti kalau misalnya Ada Kongset kan putus Soalnya kalau yang gede Nanti gak bisa putus Malah nanti kabelnya Kebakar Itu misalnya Ada yang Gak bener kabelnya Nanti kita gunakan Ini ya Setelah Kita nanti Lilitin disini Kita liitin disini Lilitin Ini buat sementara ya Nanti untuk temen-temen ya Kalau sudah Nampai tujuan Diganti aja Yang penting Serabutnya tuh Yang jangan terlalu gede Jadi nanti Kalau ada Kabel yang nempel Bodi Langsung putus ya Jadi gak Bahaya Kita langsung Pasangin disini ya Ke Tempat seringnya nih Ini ya Kita pasangin aja Kita cek pake Tespen ya Nah ini udah Nyambung ya Tadi gelatihnya Gak putus Tapi sebenernya Putus ya Kita ya Cek dulu ya Dites Udah Udah Berbele-belebihani Untuk Tumnya Yang udah nyala ya Kalau saya dim Itu udah nyala tuh Tadi kan gak nyala ya Kita cek ya Di depannya ya Pertama lampu kecil Suma cek aja dulu Lampu kotak juga Lampu kotak Iya nyala ya Lampu kotak ya Lampu pendek Besar pendek nyala Lampu dim Lampu jauh Pendek Jauh Pendek Jauh Pendek Itu udah nyala ya Lampu dim Yang udah selesai Nanti kita tutupnya Dipasangin lagi ya Ini untuk teman-teman Supir ya Barangkali nanti Lampu dimnya Jauh pendek ya Biasanya yang sering ya Misalnya Lampu pendek nyala Kiran di dim Mati Sumpu dua-duanya Itu yang sering Biasanya Cek ring putus Disini ya Ceknya yang untuk Lampu jauh Lampu dim ya Lampu Jauhnya Ceknya yang Atas tulisannya Suma mobil itu sama Headlamp Garis miring HI Itu untuk lampu dim Untuk lampu pendek itu Headlamp Dalam kurung LH Garis miring LO Itu untuk pendeknya Setiap mobil ada Untuk lampu Kecil Lampu kotak Itu kan tile Jadi disini Sumpu langsung Enggak pakai kontak Enggak Sumpu langsung Untuk lampu Pendek Lampu jauh Sumpu langsung Ini ya Udah selesai Untuk Misalnya Gak ada Cek ring Cara sebenarnya Bisa pakai kabel serabut Cuman yang Jangan terlalu tebel Dari serabut yang kecil aja Nanti Misalnya Ada hubungan rus pendek Langsung putus Jadi Untuk Kabel-kabel Gak bahaya ya Soalnya kalau Kadang-kadang Pakai Misalnya takut putus ya Pakai yang gede Itu malah bahaya Takutnya nanti Kalau ada hubungan rus pendek Nanti malah Gak bisa putus Malah Kabelnya yang Bada lonyot Terima kasih Ini selesai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh